Sebanyak 2.598 paket sembako bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta didistribusikan langsung ke setiap RW di wilayah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Paket sembako diserahkan langsung lurah Kelapa II kepada para ketua RW untuk langsung diserahkan kepada keluarga yang terdampak COVID-19. Pendistribusian paket bantuan selama masa PSBB ini juga memanfaatkan jasa ojek online yang digagas Gubernur Anies Baswedan untuk mengantarkan paket bantuan kepada keluarga penerima. Intinya sesuai dengan jadwal tangan 15 kemarin, alhamdulillah kemarin sudah terkirim 4 RW dengan jumlah cara total keseluruhan itu untuk Kelapa II, 2598. Untuk 8 RW. Pak, untuk di Kelapa II sendiri apakah dituntaskan hari ini atau masih ada hari berikutnya pak? Insya Allah hari ini Kelapa II akan tuntas agar ke lingkungan lain, ke layar lain, ke luar lain, supaya juga bisa terjangkau, supaya bisa selesai semuanya lah. Untuk di Kelapa II, Bansos sembako akan dibagikan di 8 RW. Dengan jumlah keseluruhan 2.598 paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, 2 buah sabun mandi, 2 kaleng sarden, 2 buah biskuit, serta 2 masker, dan tidak ada uang tunai. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.